Oke, baik. Selamat sore, Ibu. Boleh sebutkan namanya dan profesi Ibu saat ini. Terima kasih. Selamat hari, Ibu. Selamat siang. Nama saya, Ibu Dina Girsang. Profesi sekarang ini tetap di bidang kesehatan sebagai bidan. Dan pada saat sekarang sebagai ketua ikatan bidan Kota Medan. Yang mempunyai banyak anggota yang menolong persalinan yaitu bidan praktek swasta. Baik pun itu bidan-bidan di rumah sakit institusi, Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Waktu itu Ibu sudah belajar mengenai hipno-berting di Jakarta, Ibu ya? Iya. Oke, boleh sebutkan Ibu setelah belajar itu, apa sih maknanya dalam kehidupan Ibu? Setelah saya belajar, pada saat waktu itu saya dipanggil untuk ikut pelatihan, saya langsung tertarik. Oke. Karena kita sudah sering melihat hipno, hipno itu apa sih yang ada di dalamnya gitu. Jadi saya langsung tertarik dan tanya di mana tempatnya, berapa biayanya, langsung tertarik gitu ya. Jadi berespon saya. Ternyata di dalam kehidupan saya, ya buat diri saya dulu pertama tentunya saya merasa lebih tenang ya. Karena saya bisa mengendalikan diri saya, emosi saya dengan hipno ini. Saya sebagai ketua ikatan bidan yang mempunyai anggota, yang profesinya memang sebagai penolong persalinan, bidan, ya tentu saya harus, saya ingin menularkan ilmunya kepada anggota saya, sehingga saya ingin mengajak mereka bersama-sama, sama dengan saya, harus pelatihan. Jadi saya ajak mereka pelatihan, ternyata mereka mau. Oke, bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Ibu dapatkan, selain bermakna untuk Ibu, terutama sebagai ketua Ibu, tentunya kesibukannya tinggi sekali Ibu ya. Iya. Dan Ibu juga katanya lagi, sepelah lagi ini Ibu? Iya, mengambil, sedang menjalani magister psikologi. Wow, luar biasa Ibu. Oh, dengan belajar hipnoterapi, hipno berting, akan lebih melengkapi ilmiah. Ya, itu juga dasarnya, ya kalau memang bisa, kenapa tidak, gitu. Oke, ya, jadi saya sangat senang, gitu. Oke, Ibu punya rencana apa Ibu dengan Ibu berting ini? Mungkin yang hubungannya dengan S2, mungkin Ibu? Saya punya rencana dalam waktu tidak berapa lama lagi, saya berencana mau membuka klinik untuk hipno-berting, ini untuk persiapan Ibu-Ibu untuk melahirkan supaya aman dan nyaman, tidak merasa sakit, atau paling tidaknya berkurang rasa sakit. Oke, wah, bagus sekali, terima kasih. Rupanya Ibu Dina juga membagi ke Ibu Ida, salah satu teman atrapnya, Ibu ya? Iya, Ibu Ida sudah teman lama, yang biasanya kalau dalam rangka peningkatan, baik itu profesi, kualitas profesi, pendidikan, mereka tetap, Ibu Ida tetap berespon kalau saya ajak. Jadi, kalau ada pelatihan, ada seminar, itu juga orang yang tidak pernah menolak. Jadi, salah satunya yang pertama dia saya ajak. Oke, langsung, gitu. Boleh berkenalan dengan Ibu, nama Ibu, uang sebutkan, dan saat ini kegiatannya Ibu. Nama saya Haja Ida Bihia, terlaki saya sebagai bidang, saya buka usaha rumah sakit, yang mana selama ini saya sangat banyak menolong Ibu-ibu yang melahirkan, sehingga keluhan selalu sakit. Jadi, beberapa waktu kami ada pertemuan di tingkat dua, saya diajak oleh Ibu Dina, ayo ikut ada pelatihan Ibu Berting untuk mengurangi rasa sakit dalam persalinan. Saya tertarik, saya tertarik, saya mendaftar. Lantas setelah saya menyebuti pelatihan, ternyatanya banyak kemudahan dan keuntungannya. Di waktu, begitu saya hari kedua, langsung saya praktekan, terus pasiennya juga merasa lebih aman dan mengurangi rasa sakitnya pun timbul. Oh iya ya, ada guna dan manfaatnya juga, ikut pelatihan ini. Dan dari situ ke atas, saya juga merasa gini, oh kok kenapa nanti saya nggak ajak kawan-kawan lagi yang lain, supaya ikut dengan saya, untuk merasa bukan Ibu-Ibu yang akan melahirkan. Oke, terima kasih. Ada yang lain Ibu, mungkin selain mengurangi rasa melainkan, karena Ibu kan kegiatannya di rumah sakit apa tadi Ibu? Rumah sakit wahyu. Rumah sakit wahyu, ya. Mungkin Ibu pernah juga melakukan dipnoanastasinya, yang sudah pernah dipelajari Ibu? Iya, saya pernah melakukan dipnoanastasi, waktu itu kebetulan pasien saya mau kulit dengan spesialis, saya bilang dia mau menyuntikkan pungpanggil anestesi, saya bilang, saya coba dulu. Saya hipno, saya bilang gitu. Dia bilang, ya silahkan Kak, kalau nggak apa, nggak mempengaruhi apa-apa katanya. Terus saya hipno kebetulan berhasil, dan dia, ya lumayan ya Kak, daripada kena trauma, obat-obatan, dia bilang gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu, kemudian apa yang sudah dipraktekan selama Ibu pelatihan, bisa memberikan pelayanan yang secara holistik kepada pasien-pasien kita Ibu, dan terutama ke Ibu-ibu pada saat proses persalinan, tidak hanya mengurangi saja, bahkan bisa menghilangkan rasa sakit. Dan tentunya doa dari kami, rumah sakit wahyu, semakin hari semakin maju, dengan pelayanannya yang secara holistik. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih.